MC 21 Tahun Warga Dusun 1 Desa Ranah, Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar ini Jumat siang diamankan petugas Unit Reserse Kriminal Polsek Kampar atas laporan dari orang tua korban yang berinisial SR yang masih duduk di kelas 3 di salah satu SLTP di Kecamatan Kampar. Dalam laporan kepada polisi, korban diduga telah dicabuli oleh pelaku. Dari pengakuan pelaku dirinya nekat mencabuli korban sebanyak satu kali di rumah tantenya. Perbuatan bejat tersebut dilakukan di kamar mandi yang berada di rumah tersebut. Berapa kali kamu mencabuli korbannya? Satu kali Pak. Ini antara korban dengan kamu ini ada hubungan apa? Berpacaran. Berapa lama kamu berpacaran? Hampir sampai satu tahun. Itu di mana kamu melakukan pencabulan terhadap korban? Di belakang rumah teman. Kapolsek Kampar AKP Ridwanto menyampaikan penangkapan terhadap pelaku ini atas laporan dari orang tua korban yang tidak terima anaknya dicabuli. Melakukan penangkapan terhadap kasus perkara pencabulan yang dilakukan oleh Tersangka Jandra yang kejadian sekitar tanggal 17 Agustus 2017 di Desa Ranah, di dekat rumah si Tersangka. Akibat perbuatan bejat tersebut pelaku saat ini telah ditahan di Selma Polsek Kampar dan pelakunya nanti akan dicerat dengan Undang-Undang RI No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dengan ancaman di atas 5 tahun kurungan penjara. Dari Kabupaten Kampar, Anto Badai melaporkan.